Warga desa Kendung Gading Kejabatan Ringin Arum Kendal, Jawa Tengah terpaksa penyeberang sungai menantang maut. Jika hujan deras, warga memutar melewati desa lain mengingat tidak ada jembatan penyeberangan. Padahal jalur ini vital bagi warga untuk perekonomian dan pendidikan anak-anak. Jalur yang masih setapak ini sudah digunakan warga Dusun Tapak Tibur, desa Kendung Gading Kejabatan Ringin Arum Kendal sejak puluhan tahun. Akses ini yang tercepat untuk ke pusat desa atau ke lahan pertanian warga serta sekolah. Selain melintasi jalan setapak, warga dan anak-anak terpaksa melewati sungai yang berarus deras. Harus ekstra hati-hati saat menyeberang melintas sungai karena selain arus deras juga licin. Pengendara sepeda motor juga nekat melewati sungai karena tidak ada jembatan penghubung. Kondisi warga Dusun Tapak Tibur, desa Kendung Gading ini sudah sejak lama dan hampir setiap hari melewati derasnya aliran sungai Blukar untuk beraktivitas ke desa sebelah. Derita mereka semakin bertambah saat hujan deras menarjang, debit air sungai tinggi dan arus semakin deras, sehingga tidak bisa menyeberang dan mencari jalan lain yang jaraknya mencapai 10 km dan butuh waktu 30 menit dengan melewati empat desa lainnya. Kepala desa Kendung Gading Budiyono mengatakan pembangunan jembatan sudah diusulkan sampai 5 periode kepala desa. Pada 2019 usulan pembangunan jembatan sudah diterima pemerintah kabupaten masuk APBD Kabupaten Kedal, namun terkendala teknis. Jadi akses jalan ini itu kan diusulkan sudah beberapa kali kepala desa. Jadi ada 5-6 periode kepala desa. Kemudian sempat di 2019 itu masuk di APBD Kabupaten, hanya saja memang kesulitannya jalur utamanya yang digang itu kan masuknya jalan desa, sehingga tidak bisa dilaksanakan di tahun itu. Warga berharap jembatan penghubung antar desa tersebut segera dibangun sehingga mempermudah akses warga untuk beraktivitas.